selamat menikmati baiklah teman-teman semua pada kesempatan kali ini kita sedikit merefresh otak kita ya dan kita gak ngebahas tentang ngoding bahas tentang freelancer dan juga bahas tentang cryptography kali ini kita akan ngebahas gimana caranya teman-teman bisa memasang atau menginstall wordpress pada subdomain yang baru saja teman-teman buat nantinya di video ini akan dibahas juga bagaimana caranya teman-teman membuat subdomain baru baru kemudian kita pasang wordpressnya bagi teman-teman yang belum punya cpanel atau belum punya hosting teman-teman harus beli dulu ya hostingnya karena kalau teman-teman gak punya hosting ya gak mungkin teman-teman buka tutorial ini gimana sih teman-teman langsung aja kunjungi cpanel teman-teman halaman cpanel dari masing-masing hostingan teman-teman saya ada sini memakai hostingan dari rumah web jadi teman-teman klik saja atau kunjungi saja halaman login atau halaman cpanel dari masing-masing hostingan teman-teman seperti pada umumnya ya kita harus masukkan kredensial dulu atau informasi login kita meliputi nama pengguna atau username dan juga password disini akan diarahkan ke halaman utama dari cpanel atau dashboard cpanel disini teman-teman lihat-lihat dulu ada beberapa tools yang bisa digunakan dalam rangka untuk memaksimalkan website teman-teman semua untuk membuat subdomain baru teman-teman gulir ke bawah akan ada section domain disini di dalam section domain terdapat subdomain yang mana kita akan pilih subdomain pada kesempatan kali ini karena kita akan membuat subdomain baru untuk website kita bagi teman-teman yang belum mengerti kenapa kita harus membuat subdomain jadi intinya kita membuat subdomain ini tujuannya secara sederhananya untuk memisahkan informasi tertentu dari website utama kita misalkan teman-teman punya website seperti ini nih website yang menyediakan layanan pengiklanan atau layanan sebuah layanan lah ya katakanlah seperti itu lalu teman-teman ingin juga membuat sebuah pembahasan atau sebuah blog gitu ya sebuah tulisan yang menjelaskan tentang pelayaran teman-teman dan juga artikel-artikel lain yang perlu teman-teman post di website teman-teman maka teman-teman membutuhkan sebuah subdomain yang nantinya akan diisi oleh artikel-artikel ataupun hal-hal yang teman-teman anggap itu bisa mengganggu website utama teman-teman jika teman-teman taruh di domain utama teman-teman seperti itu sederhananya oke langsung aja kita klik untuk membuat domain baru kita langsung klik aja disana kita ketik nama subdomain apa yang kita pengen baiknya subdomainnya tidak terlalu panjang karena kalau terlalu panjang susah untuk mengingatnya dan juga terlalu rumit terlalu ribet misalkan hanya beberapa kata atau satu kata saja seperti itu dan untuk informasi jadi cpanel ini biasanya sama semua ya teman-teman mau providernya atau hostingannya mau provider hostingnya beda saya kan pakai rumah web nih bagi teman-teman yang pakai niaga hoster atau hostinger dan lain sebagainya cpanelnya kemungkinan sama saja lalu disana ada domain yang sudah pernah kita buat sebelumnya jika teman-teman belum pernah bikin subdomain atau domain domain pasti udah ada ya domain utama jika sudah pernah bikin subdomain sebelumnya maka akan muncul otomatis di drop down di bagian domain tersebut kita akan pilih domain utama sebagai acuan oke jadinya nanti info dot lalu ada primary domain kita lalu untuk pathnya atau rootnya kita biarkan saja default disana wp kita buat kita klik buat ketika proses pembuatan selesai maka akan muncul pemberitahuan sehingga kalau subdomain kita sudah berhasil dibuat kita klik kembali saja untuk mengecek kembali apakah sudah benar-benar terbuat atau belum domain tadi sudah terbuat ya teman-teman nah sekarang baru kita pasang wordpress pada subdomain tadi yang baru kita buat kita ke bawah kita menuju ke section wordpress wordpress kita klik teman-teman klik install now wordpressnya dan kita pilih versi yang terbaru lah pasti karena kalau teman-teman memilih versi yang lama nanti dia akan minta update juga akhir-akhirnya ya kita pilih yang terbaru saja dan bagian urlnya kita pilih dari subdomain yang baru kita bikin tadi ya ini itu ya info dan rootnya tetap ya teman-teman jangan dirubah itu web page saja biarkan secara default lalu kemudian di bagian site name nya teman-teman isi nama dari situsnya misalkan misalkan situs ini berisi informasi gitu ya teman-teman bisa namanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau sesuai dengan website teman-teman sendiri sesuai dengan fungsinya lah ya teman-teman lalu ada di deskripsi nya itu menjelaskan lebih lanjut daripada nama situsnya apa tujuannya dan juga apa secara simpelnya deskripsi dari website teman-teman yang teman-teman menjelaskan secara singkat gitu ya lalu kemudian ada admin username dan juga admin password teman-teman bisa ganti atau teman-teman gak usah ganti gak apa-apa karena credential ini akan otomatis tersimpan jika teman-teman ingin login menggunakan subdomain tadi karena akan otomatis tersimpan jika teman-teman ingin mengganti namanya itu tidak apa-apa seperti contoh kita kasih nama ya teman-teman kita ubah semuanya dan untuk password kita usahakan passwordnya strong dengan meng-include huruf kapital lalu huruf kecil dan juga beberapa karakter seperti karakter dan juga angka ketika sudah strong kita lanjut lagi yang lainnya biarkan saja seperti itu lalu kita lihat di advanced option biarkan saja seperti itu secara default lalu kita klik buat ya kita tunggu sebentar tidak lama loading ini wordpress akan memproses data kita sudah selesai teman-teman wordpressnya sudah ter wordpressnya sudah terinstall di subdomain baru kita teman-teman bisa klik tweet oke teman-teman pengen jadi kalau kali ini kita tidak kita tweet ya kita kembali saja ke halaman wordpressnya oke sudah terinstall itu sudah ada bacaannya itu recently installed recently installed sekarang kita login ke subdomain tersebut menggunakan wordpress kita klik di bagian atas sebelah kanan ada icon wordpress manager kita akan klik menuju wordpress manager yang dimana disini akan muncul akun-akun dari wordpress kita yang sudah kita install sebelumnya kita cari subdomain yang baru saja kita install tadi yang baru saja kita pasangkan wordpressnya ini kuat sekali itu ya teman-teman kita login dan sudah selesai kita sudah punya dashboard wordpress sendiri dari subdomain yang baru sudah kita buat disini teman-teman bisa tambahkan tema baru atau lain sebagainya kita bisa kunjungi dulu situsnya disini tema default yang dipasang secara default seperti itu teman-teman bisa rubah tampilannya dengan mengklik tab atau menu appearances atau tampilan lalu teman-teman klik tema disini temanya banyak sekali teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau sesuai dengan selera teman-teman jika hanya tampil cuman 3 teman-teman klik saja yang di atas sekali itu ada add new atau yang di bawah sekali juga bisa disini teman-teman pilih tema yang teman-teman ingin pakai misalkan itu kita install dan ketika sudah di install teman-teman jangan lupa untuk aktifkan temanya dan ketika teman-teman sudah aktif kita bisa refresh kembali dan otomatis sudah terpasang dan isi websitenya nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman jika teman-teman ingin meng-customize tampilannya untuk menyusun tampilannya teman-teman bisa klik disana customize di bagian atas kiri di menu ini kita bisa menyesuaikan atau mengkustomisasi tampilan dari website kita sesuai dengan kebutuhan kita kita bisa memasukkan logo juga disitu logo dari situs kita dan juga gambar-gambar yang dibutuhkan jika teman-teman ingin menambahkan tema baru yang diluar dari tema yang disediakan oleh wordpress teman-teman bisa klik add new di atas itu lalu teman-teman bisa upload temanya dari komputer teman-teman ketika teman-teman sudah download mungkin sekian dulu teman-teman penjelasan pada ketempatan kali ini mungkin kesempatan selanjutnya kita seling-selingi belajar kita tentang pasal pemunggaman dan juga freelancer dengan tips dan juga tutorial yang lain sementara dengan website atau wordpress sekian teman-teman tutorial kali ini semoga bermanfaat saya hari kedua ansya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh program ini di link deskripsi bawah ini kalian bisa download gratis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati